Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, aku racun, oke ketemu lagi di channel Nah untuk sore hari ini yang saya akan bahas atau sharing ke teman-teman sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang Whatsapp atau DM Messenger atau inbox ya apa pertanyaan teman-teman Om tolong jelasin dan apa tempat pakan ya tempat pakan yang cocok untuk burung berkuku nah tapi yang cocok dalam-dalam ini teman-teman khusus buat ternak ya branding jadi pakan terkadang kan bisa ya ada yang dispenser atau yang cukup kecil tapi yang ternak ini terkadang di acak-acak ya di acak-acak teman-teman ya jadi sayang bagi nah jadi untuk itu kebetulan saya hari ini bukan kebetulan emang saya menggunakan produk itu ya tempat pakan itu nah kebetulan hari ini saya beli lagi dan mau unboxing kepada teman-teman ya tepat pakan untuk terkukur atau derkuku ya untuk ternak nih teman-teman jangan salah paham jangan gagal paham untuk ternak ya bukan untuk harian atau gacoran kita langsung unboxing teman-teman nah ini dia teman-teman ya nah ini boranya seperti ini ya teman-teman ya kayak apa tempat makan teman-teman atau tempat nasi atau tempat lauk ya nah jadi seperti ini teman-teman nah ini ada cukupnya ya tinggal rapetin dan ada juga yang ukuran gede itu tergantung ke teman-teman ya lera teman-teman yang ukurannya gede kecil itu ada nah untuk harga ya teman-teman yang gede kalau nggak salah ya 3000 atau 3500 yang ini 2000 atau 2500 nah sekiranya teman-teman atau ada ide kalau di yang waktu emang bentuknya mirip atau persis dengan tempat makan nasi atau lauk ya untuk kita bekal kemana nih ya teman-teman dibolong di lingkar atau dibolongin ya teman-teman dihubangi ya jadi simpel teman-teman untuk tiga kita misal yang gede ini buat air atau yang kecil buat pakan jadi pada saat dia burung makan atau minum dia nggak sebarangan acak-acak atau tumpah kemana-mana ya dan sip dari saya teman-teman seandainya teman-teman menggunakan cepuk seperti ini itu harus beli double ya teman-teman nah contoh misalnya ini tempat air ini tempat pakan nah cukup untuk satu minggu atau berapa hari ya teman-teman nah seandainya nanti habis usahakan diganti yang baru teman-teman nanti yang baru nah nanti baru itu dicuci oke kita lanjut ya teman-teman pembahasan jadi mohon maaf sedikit bising ya kalau saya lagi bikin konten atau bikin video itu kadang aduh pusing burung saya kadang ikut gacor pusing ya sekian banyaknya burung saya hampir tiga rat hampir 300 ekor membreding ternak juga teman-teman ini mohon maaf ya agak mungkin sedikit terganggu lah apalagi jalak-jalak saya banyak banget teman-teman jadi itu ya saya bukan untuk mengapa menganjurkan teman-teman memakai ini ya teman-teman silahkan memakai apa aja cuman bagi saya nih khusus saya tepat seperti ini tepat yang tempat wadah atau seput yang tepat untuk berternak ya teman-teman ini sebenarnya nggak bukan buat gerkutu atau puter aja jadi untuk puter pun bisa cuman untuk yang ukuran ini kecil bisa di ukuran yang ini bisa dicek di video-video saya sebelumnya ya ada kontennya hampir sama dengan berkuku itu mungkin judulnya cepuk pakan yang anti tumpah yang cocok untuk breeding atau ternak burung puter silahkan teman-teman yang komen kritik saran silahkan yang mau mencoba juga silahkan dan untuk harga udah saya jelasin ya nah untuk pembelian teman-teman lupa saya yang pembelian mungkin teman-teman sudah tahu kalau udah dus-dusan seperti ini itu pia online ya teman-teman ya pia online mohon maaf ya ya mulai ada shopee bukalapak dan apa pasti ada ya kita klik cari apa kita cari tempat pakan untuk burung puter atau derkutu oke mungkin itu aja teman-teman ya semoga bermanfaat ya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan saya ucapkan beribu-ibu terima kasih pada teman-teman yang sudah dukung subscribe, like, komen yang pertanyaan pertanyaan-pertanyaan insya Allah saya jawab yang komen-komen dan sekali lagi yang request nih mohon maaf teman-teman belum saya jauh bikinkan video satu-satu ya belum tapi tetap saya bikinkan ya karena ada datanya nanti ini kenapa nggak saya langsung jawab teman-teman satu mungkin sudah ada nih di pembahasan saya berikutnya nih pasti saya arahkan dan yang kedua kalau emangnya belum ada oh mohon maaf nih saya belum ada videonya nanti saya bikinkan karena biar ada jelas apalagi ada perbandingannya jadi kita nggak dahok ada pembodohan jadi langsung praktek ada pembuktian teman-teman ya oke itu aja teman-teman mungkin lain waktu kita ketemu lagi untuk pembahasan-pembahasan lainnya tentang dunia burung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini 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 terima kasih terima kasih terima kasih